Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi pun Selamat siang anak-anak Pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi tentang Pengertian Produksi Masal Mata Pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan Kelas 12 Bidang Kahlian Tata Busana Silahkan simak materi berikut ini Produk Kreatif dan Kewirausahaan 12 Tata Busana Kompetensi Dasar 3.1 Memahami Produksi Masal Indikator Pencapaian Kompetensi 3.1.1 Menjelaskan Pengertian Produksi Masal A. Hakikat dan Konsep Produksi Masal 1. Pengertian Produksi Masal Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan Sedangkan, masal berarti pengikut sertakan atau melibatkan banyak orang Sehingga, produksi masal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya 2. Ciri-ciri Produksi Masal Ciri-ciri Produksi Masal antara lain sebagai berikut A. Produksi yang dihasilkan dalam jumlah besar B. Biaya per unit rendah C. Bertujuan menguasai pasar D. Dijual di pasar bebas E. Hampir tidak ada variasi produk F. Harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu Bila terjadi kelebihan produk atau overproduction perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain agar produk cepat terserat 3. Kelebihan dan kekurangan produksi masal Kelebihannya adalah A. Hemat biaya B. Efisiensi waktu C. Tingkat keakuratan tinggi D. Tinggi produksi Cepat Sedangkan kekurangannya adalah A. Kegiatan produksi sangat kaku B. Kurang beragamnya variasi produk C. Biaya mesin mahal D. Tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran B. Perencanaan produksi masal 1. Pengertian perencanaan produksi Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan Perencanaan melalui produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja 2. Ruang lingkup perencanaan produksi Menurut Sukarya Simulingga 2013, perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan berikut A. Mempersiapkan rencana produksi B. Membuat jadwal penyelesaian produk C. Merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar D. Menjadwalkan proses operasi tiap unit E. Menyampaikan jadwal pada pengesan 3. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi Tujuan A. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan Salah satu tujuan perencanaan produk masal yaitu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan Dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi Seperti penyediaan bahan, tenaga kerja, dan yang lainnya B. Memaksimalkan kepuasan pelanggan Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk merupakan tujuan dari perencanaan Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebaliknya Semakin pelanggan tidak puas terhadap produk, maka akan semakin sulit bagi perusahaan mendapatkan keuntungan dari produksi tersebut D. Meminimalkan perubahan tenaga kerja Perencanaan produksi yang baik juga akan menentukan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut, maka biaya tenaga kerja pun diminimalkan E. Memaksimalkan perlengkapan dan investoris pabrik Dengan perencanaan produk yang baik, berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun dimaksimalkan Fungsi dari perencanaan produk adalah A. Menjamin rencana produksi dan pemasaran produk Perencanaan yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat B. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap perencana produksi Perencanaan produksi sangat tepat digunakan untuk Mengukur beberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu C. Alat untuk memonitor hasil produksi Fungsi lainnya dari pembuatan perencanaan produksi Yaitu memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat Terima kasih telah menyimak materi yang telah ibu berikan Jangan lupa untuk mencatat materi yang telah ibu berikan agar ilmunya bermanfaat di kemudian hari Selalu semangat dan jaga kesehatan Sekian materi dari ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!